Kami berkomitmen, pendidikan yang kami ciptakan untuk generasi penerus bangsa harus memiliki jiwa life skill, sehingga mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mampu memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia. Cerdas, inovatif, kreatif, salam teknomedika! Terima kasih sudah menonton! menyebutkan cita-cita saya kalau ini Firda sahabat aku yang paling galak dia jurusan akutan sih duit terus pikirannya nah dua orang ini secakep banget yang pake jazz ketua sis kita namanya Pebi dia jurusan perbankan dan yang satu lagi namanya Wisnu dia jurusan parmasi nah ini cerita kita jadi gini loh kegiatan aku setiap hari aku belajar tentang hematologi atau udara tentang bakteri tentang parasit atau tulur cacing nah dari semua itu kita bisa tahu suatu penyakit seseorang nanti kalau kita udah kerja kita itu ada di lab di laboratorium nah kalau di laboratorium itu jadi kita nanti akan mendiagnosa suatu penyakit seseorang dan diserahkan ke dokter hasilnya nah kalau kita habis lulus juga nanti kita bisa kerja di laboratorium klinik di puskesmas di rumah sakit atau kesehatan masyarakat asyikan keseharian kita yuk masuk analis kesehatan SMK Tekno Medika 2 sekarang main ke jurusan aku yuk halo selamat datang di lepermasi inilah keseharian kami di lepermasi di sini kami belajar mengenai obat-obatan dan kami bisa belajar membuat obat seperti kapsul sirup tablet dan yang lain-lain selama kami sekolah di sini kami sudah bisa membuat berbagai produk diantaranya minyak angin aromaterapi yang kedua balsam yang ketiga obat selamat batuk dan lain-lain selain itu kami juga sudah bisa membaca resep dari dokter keren kan setelah lulus dari jurusan ini kita bisa menjadi analis farmasi apoteker bekerja di bidang industri dan masih banyak yang lainnya yuk masuk jurusan farmasi sampailah kita di bank mini tempat praktikum jurusan perbankan di perbankan ini kita diajarkan cara melayani nasabah dengan baik menghitung buang dengan cepat dan membuat laporan keuangan dengan adanya bank mini ini kita menjadi lebih mahir dibandingkan dengan siswa SMK lainnya setelah lulus dari perbankan ini kita bisa menjadi teller customer service di bank dan juga kita bisa bekerja di lembaga keuangan lainnya seperti kooperasi perusahaan pegadaian dan lainnya dan juga bisa di industri retail yuk masuk perbankan SMK teknomedika 2 melayani dengan sepenuh hati ini jurusan terakhir di SMK teknomedika 2 yang sangat menantang tapi tidak kalah keren dari jurusan sebelumnya akutansi yaitu kompetensi keahlian yang berhubungan dengan hitung-mehitung catat-mencatat dan mengelola data sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan oh iya selama di jurusan akutansi ini kita juga pernah magang di kantor pajak kantor BPJS kantor 8 dan masih banyak kantor pemerintahan lainnya tidak hanya itu lulusan akutansi bisa bekerja di hampir semua bidang contohnya rumah sakit perkantoran perbankan dan masih banyak yang lainnya yuk jangan ragu masuk jurusan akutansi di SMK teknomedika 2 akutansi berprestasi selamat menikmati 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 selamat menikmati